Intro Oke buat pemirsa yang ada di rumah Ini kita sudah bersama dengan Bidadari Turun dari stick gitu Halo kak dengan kak siapa? Halo saya dengan kak Risti Kak Risti, kak Risti kalau boleh tau dari mana kak? Dari Madono Ini datang ke kantor Batik TV mau ada apa kak? Mau ada acara makan-makan? Luar ya saya kak Ini karyawan Batik TV itu mamur ya pemirsa Jadi kakak disclaimer ya Kalau mamai setiap hari Selasa itu kita ada yang namanya semangat Selasa Makan-makan Jadi siap selasa kita makan-makan kak Mau gak jadi karyawan Batik TV? Mau banget Ada ya alumni dari kerjaan kakak yang kerja disini ya Halo mas Raffi Dia penalu disini Oh iya Gak penting gak bisa dibahas Oke Kak ini tapi Aziz gak mau bahas tentang menu Ataupun apa yang lainnya Tapi Aziz mau ngebahas tentang imunisasi HPV Kakak pernah denger gak imunisasi HPV? Baru denger itu HPV bener gak sih? Bener kok Baru denger? Baru denger Oh padahal ini penting ya untuk perempuan kakak Berarti belum pernah imunisasi HPV dari kecilnya? Kakak sudah menikah apa? Belum Belum menikah Saya masih perawat Saya gak tanya dia perawatnya apa enggak Dia malah mengakui dia perawatnya bagus ya kak Oke Ini Aziz kasih tau nanti coba Tapi sebelum Aziz kasih tau ini dulu deh kak Coba kakak untuk Apa itu namanya? Menurut kakak itu imunisasi HPV itu untuk imunisasi penjagaan penyakit apa sih? Setahunya aja Setepak-tebaknya aja Gak harus bener HPV? Biasanya singkatannya dari HPV Gak tau ya apa untuk Apa? Memang untuk apa? Maksudnya untuk cewek apa cowok? Nah khusus untuk cewek Menurut kakak apa? Tentang kewanitaan cewek Mungkin Bener banget Kakak tau kanker cervix? Tau Nah sebenernya yang pemberian imunisasi HPV itu adalah untuk pencegahan penyakit kanker cervix gitu Kan sekarang kayaknya udah banyak banget ya masuk di Indonesia yang terkena kanker cervix Untuk pencegahannya harus diberikan imunisasi itu kak Jadi tau gak kepanjangan HPV? HPV Coba asis Apa itu namanya? Ejain ya Human Papiloama Papiloama Kalau orang gak tau dibunuhin mau ya Gini aja deh Lo baca sendiri aja deh dari mana repot Imunisasi HPV adalah Ini 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 aja ini Yang ini kepanjangannya aja Human Papiloama Virus Vaksin Oke ya udah tau ya Coba diulangi apakah HPV itu? Human Human gak tuh? Human Human Papiloama Virus Vaksin Oke jadi udah tau ya sekarang ya Dan sekarang juga udah tau HPV itu sebenernya fungsinya buat apa gitu kan Kakak ini gak penting gak menurut kakak untuk melakukan imunisasi itu? Penting Penting Alasannya? Ya biar jaga-jaga kita kalau takut kena kanker cervix kan? Nah betul banget Nah kakak kan belum vaksin ada gak keinginan untuk vaksin gitu? Untuk vaksin ini Ada Untuk mencegah Untuk mencegah ya Tau gak sih kak range harga Kalau umpamanya tidak disubsidi sama pemerintah Pemberian imunisasi ini harganya menurut kakak nih tebak-tebakan gitu ya Dari harga berapa kak? Dari harga Menurut kakak 500 500 500 rupiah 500 ribu 500 ribu Tapi fun factnya ada yang menjual sampai 3 jutaan loh kak Tapi apa itu perbedaannya? Ya enggak ada yang 1 juta ada yang 8 juta Itu maksudnya masih simpang siur Makanya mumpung dari pemerintah masih memberikan subsidi Lebih baik mendapatkan subsidi dari pemerintah itu gitu kan ya Tapi menurut kakak ini gak sih Vaksin itu bahaya gak sih? Ada efek sampingnya gak sih? Kalau menurut mindsetnya kakak? Pemikirannya Enggak sih Enggak ya aman-aman aja gitu ya Karena sudah dites gitu ya Kalau kakak nih nanti next menjadi orang tua Apakah anaknya ketika akan mendapatkan vaksin akan diizinkan? Saya izinkan Alasannya? Alasannya yaitu buat kesehatannya dia Oke bagus ya Jadi kan kadang sekarang itu masih banyak gitu kan ya Orang tua yang melarang anaknya untuk diberikan vaksin Karena takut anaknya panas Juga kadang hoax yang banyak bermunculan di sosial media itu juga Kadang ketika vaksin bisa sampai meninggal dunia gitu Padahal faktanya sampai sekarang pun gak ada ya Orang meninggal karena vaksin Ini anak-anaknya ada data-data tapi kita ngincernya ibu gurunya Selamat bu! Sini dong sini Di belakang sini Di belakang sini Belakang sini Belakang sini Selamat bu! Belakang sini Eh kok selamat bu? Emang ibu lihat diapain? Selamat bu Bu kita boleh kenalan gak bu? Iya Dengan ibu Eh diam bentar ya Dengan ibu siapa bu? Buris Rishyarni Buris Tempun tangan buat buris! Bira lah Bira Ibu disini lagi ada acara apa? Ini acara kunjungan buat P5 ya P5 Sekarang kan kurikulum Merdeka Oke ya Merdeka Belajar ya bu Eh kalau boleh tau berarti ini dari mana ibu? Dari SD Negeri 01 Kelunjukan Seragi Seragi mana dong sebutannya buat SD Kunjungan Seragi? Berarti ini rata-rata kelas berapa bu? Ini kelas 5 sama kelas 4 Oh kelas 5 sama kelas 4 Pas nih pemirsa Bu Aziz mau tanya Kita mau bahas tentang Apa tuh namanya Vaksin HPV Bu tau gak? HPV HPV Tau ya berarti ya? Kepanjangannya apa bu? Kalau boleh tau? Apa yang kemarin sudah vaksin HPV siapa? HPV? Kelas 5 kan? Apa kepanjangannya? Perempuan Kepanjang yang cahat Kelas 5 mana? Ada gak? Human Papilloma Virus Virus Vaksin Oke bu Berarti ini kemarin Teman-teman yang kelas 5 Di SD ini sudah diberikan ya? Wah luar biasa Tempuk tangan dong Buat yang sudah divaksin Ini responnya gimana bu? Respon dari anaknya Dan juga orang tuanya Kemarin tuh ada Orang tuanya gak? Kemarin saya cuman Gak berangkat Jadi itu ada Ada yang 6 ini Di kelas 5 Ini ada gak disini yang sudah divaksin Kelas 5 ada? Di dalam lagi mengikuti itu Oh lagi di dalam mengikuti kelas Ini berarti kelas berapa semuanya? Yang sini? 5 4 Kalau 4 divaksin gak? 4 enggak Oh enggak 5 sama 6 ya bu Ya berarti ya Oke deh gak apa-apa Berarti kalau mamanya kita berbisah Setahunya ibu aja Gak harus benar sih ya Maksudnya tanggapan orang tuanya gimana? Tanggapan orang tuanya pasti bagus Soalnya kan itu kan Mencegah itu kan Mencegah itu kan Mencegah itu Mencegah itu Mencegah itu Oh weh 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 Diam sebentar ya Mau wancar ibu guru dulu Nah kalau boleh tahu bu Berarti kalau anaknya sendiri Ada yang takut Sampai gak berantai gitu-gitu gak sih bu? Pasti banyak Nah bagaimana Pihak sekolahan Untuk memberikan pengertian Agar gak takut Agar mau divaksin Kayak gitu Ya pasti itu Di apa ya Dikasih tahu dulu bahayanya itu apa Jadi sebasisnya hari sebelumnya Itu kasih Ada sosialisasi terlebih dahulu Jadi memang Biar anak-anaknya gak takut Dan ini ada Baik untuk Kedepannya Seperti itu Oke kalau menurut ibu sendiri Vaksin itu berbahaya gak sih bu? Atau ada efek sampingnya gitu gak sih? Kalau bagi orang awam Pasti saya juga sebelumnya Pasti takut Kayak vaksin covid itu juga pasti takut Karena itu kan dari luar Kok dimasukkan ke dalam tubuh Betul Tapi kalau sudah ada Sosialisasi itu pasti ya Diterima lah Diterima aman-aman saja Ya gitu ya Ibu ini gak apa tuh namanya Penasaran gak penjelasan dari ahlinya Sebenernya Vaksin ini itu Buat apa Kemudian juga lebih detailnya seperti apa Pasti penasaran Pasti kan paling kan dikasih tahu Dasar umumnya saja Kalau dalamnya kan belum tahu gimana Lebih detailnya seperti apa ya Ibu lihat ke kamera sini Nanti kita bilang check it out bersama ya Oke Eh kita bilang bareng-bareng ya Check it out bareng ya Sama nunjuk kamera ini Oke Tiga, dua, satu Tiga Imunisasi HPV Atau imunisasi human papilloma virus vaksin Adalah imunisasi yang diberikan Untuk melindungi tubuh kita Dari infeksi virus HPV Infeksi virus HPV ini yaitu penyebab utama penyakit kanker cervix Kayak itu penyakit yang ditakuti oleh seluruh perempuan di kota Pekalongan Pada Indonesia maupun di seluruh dunia Karena kanker ini itu kanker yang sangat mematikan Untuk infeksi virus HPV ini juga 95%nya itu disebabkan oleh virus HPV Atau virus human papilloma virus ini Indonesia mempunyai insiden atau angka kematian tertinggi dari negara-negara lain di Asia Tenggara Kita bisa lihat data di gelobukan tahun 2020 Bahwa ada sekitar 36.633 kasus baru kanker cervix di Indonesia Dan dari situ ada sekitar 21.000 kematian perempuan Indonesia yang disebabkan oleh kanker cervix Biasanya penderita itu datang sudah parah Sehingga tidak bisa kita obati atau tidak bisa dicegah Karena sudah melampaui stadium yang sudah tinggi Karena angka kematian yang cukup tinggi di Indonesia Maka pemerintah dengan kementerian kesehatan Mengeluarkan SK bersama 4 menteri Di mana menteri tersebut yaitu ada 4 kementerian Yang pertama menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik Yaitu untuk SD, MI atau sederhajat Mengenai apa? Mengenai status imunisasi lengkap Yaitu pada pelaksanaan bias yang tadinya itu pelaksanaannya hanya melaksanakan Imunisasi MR, DT dan TD sekarang ditambahi dengan imunisasi HPV Untuk imunisasi HPV ini Sasarannya yaitu anak perempuan usia 9 tahun sampai 13 tahun Atau setara kelas 5 dan kelas 6 SD atau MI sederhajat Yaitu pelaksanaannya melalui program bias dilaksanakan pada bulan September Yang biasanya itu bias dilaksanakan 2 kali Yaitu pada bulan September dan November Kali ini HPV masuk pada jadwal yang September Yaitu yang pelaksanaan bias yang pertama Biasanya untuk pelaksanaan bias pertama itu Kita memberikan imunisasi MR MR saja untuk kelas 1 Untuk sekarang mendapatkan imunisasi MR untuk kelas 1 Dan untuk HPV khusus putri kelas 5 dan kelas 6 SD Selanjutnya pada bulan November Diberikan imunisasi TD untuk kelas 2 dan kelas 5 Untuk dosis HPV kita berikan 0,5 mili atau CC Secara intramuskular yaitu di bagian lengan atas Di otot deltoid Ini nanti biasanya seperti imunisasi yang lain Setelah diimunisasi diberikan kompres hangat Agar untuk mengurangi rasa nyeri dan memberikan kenyamanan Untuk tahapan imunisasi HPV ini Seperti bias yang biasanya ya Jadi pertama pihak puskesmas Bekerjasama dengan pihak sekolahan Untuk mendata data dari siswa secara real Jadi nanti pendataan untuk kelas 5 dan kelas 6 putri Di data secara real apabila sudah ada data real dari sekolahan Maka pihak puskesmas akan bersurat ke Dinas Kesehatan Untuk meminta vaksin HPV sesuai dengan jumlah sasaran yang ada di sekolahan Setelah itu nanti bersamaan dengan puskesmas Dan kerjasama pihak sekolah akan menyusun jadwal pelaksanaan HPV Jadi jadwal ini disepakati bersama oleh puskesmas dan SD setempat Setelah ada jadwal Maka nanti puskesmas akan bersurat kembali ke SD Untuk mengingatkan jadwal pelaksanaan HPV Di samping itu puskesmas juga akan menembusi ke Dinas terkait Yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemenang Kota Pekalongan, Kelurahan Setempat, dan Kecamatan Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk agar lintas sektoral terkait itu bisa memberikan dukungan penuh program imunisasi HPV ini Dan juga agar bisa mengadakan monef atau monitoring ke sekolah-sekolah tersebut Sesuai dengan jadwal yang sudah ada Oke pemirsa yang anda di rumah Ini asis sudah pindah ke musim Batik Kota Pekalongan Dari kawasan budaya Jatayu Kota Pekalongan Masih tentang membahas vaksin HPV pemirsa Tapi ini kayaknya seru kalau maminya kita Gimana kalau maminya kita cari jargonnya Batik TV terlebih dahulu Batik TV Batik TV Batik Kurang 4 Ulangi ya 3, 2, 1 Batik TV Batik Oke ini disamping asis sudah ada teman-teman Dimana yang sudah mendapatkan vaksin HPV ini pemirsa Kita kenalan terbeda dulu oleh Oke dengan kak siapa? Adik siapa? Aul 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 atau Aul? Aul Oh Aul Kalau ini adik siapa? Anissa Lisa Anissa Oh Anissa Oke kemarin Aul dapet vaksin ya berarti ya Kelas berapa? Aul kalau boleh tau kelas berapa dulu? 5A 5A Dari SD mana? 2 Dari SD mana? SDN 1 pelunjukan Oh tunjukan Pelunjukan Mana itu? Sana Seragi Sana Kan ada namanya Aul Sana sana Kalau kamu sama juga ya berarti ya? Karena kamu kelas berapa? 5 5 apa? B Ini 5B kalau Aul 5A Oke Aul Kan kemarin kan diberi Udah mendapatkan imunisasi APV Kamu tau gak sih sebenarnya Diberikan imunisasi itu imunisasi apa? Gak tau Gak tau ya? Gak Berarti asal yaudah gitu Takut gak Aul? Gak takut Kamu kayaknya tulang kawat Badan besi ya Aul ya Kamu gimana Aul? Perasa aneh kalau Dapet dikasih tau nih Udah dikasih tau dari pihak sekolah belum? Hari-hari sebelumnya Udah Tapi gak takut? Gak Tapi ada temen yang takut juga Ada Ada yang takut? Gimana ketakutannya? Gak tau Gak tau Eh Aul 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 di Aul Di Rolet lo Uu 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 Kamu gak takut ya Uu ya? Oke tapi Uu Rasanya gimana Uu ketika divaksin Uu? Gak apa-apa Gak apa-apa Gak ada rasa apa-apa Atau mungkin sakit gitu Sakit? Dikit Terus habis itu Terus habis itu besoknya badannya panas Mutah-mutah Sampai meninggal gitu gak Uu? Gak apa-apa 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 Sekarang kita ke Nisa Nisa kan ini kemarin juga salah satu yang dapet vaksin juga ya Kalau Nisa tau gak vaksin yang diberikan itu vaksin apa? Betul Gak tau ya Itu namanya Kak Aziz kasih tau ya Vaksin HPV Tau gak HPV itu vaksin apa? Gak Dibaca coba HPV kepanjangannya Human Papilloma Virus Vaksin Coba diulangi Human Papilloma Virus Vaksin Vaksin Diputer-puterin Nah kalau Nisa sendiri takut gak Nis? Gak Gak takut Kenapa kalau gak takut? Soalnya gak sakit Soalnya gak sakit Tapi ini gak Nis Setelah divaksin Ngerasain apa gitu Badannya panas Atau badannya sakit Atau gimana? Gak Gak ya? Baik-baik aja ya Nis ya Coba Nisa kasih dong Semangat untuk teman-teman Biar gak takut untuk divaksin Semangat teman-teman Buat vaksin Nah kan Eh tapi kalian penasaran gak sih Awl sama Nisa Penjelasan dari ahlinya Tentang vaksin itu Manfaatnya untuk apa saja Terus gunanya untuk apa saja Penasaran kan? Eh teman-teman Nanti kita bilang bareng-bareng Cek idot ke kamera ini Sambil nunjuk ya Oke Kita bilang bareng-bareng ya Cek idot ya Oke Tiga, dua, satu Cek idot Untuk imunisasi HPV Atau human papilloma virus vaksin ini Ada dua jenis ya Jadi ada bivalen dan tetravalen Kalau yang bivalen itu Tipe 16 dan 18 Kalau yang tetravalen itu Ada tipe 6, 11, 16, dan 18 Ini untuk vaksin HPV Isinya itu protein yang menyerupai virus HPV Jadi dimasukkan ke tubuh kita Agar nanti membentuk antibody Seperti virus HPV Sehingga pada suatu saat tertapar dengan virus HPV Tubuh kita bisa melawan tersebut Untuk efek sampingnya itu Biasanya ringan ya Jadi bisa muncul seperti kemerahan Di bekas suntianya Bisa pusing atau bengkak juga Namun biasanya yang kita temui di lapangan itu Sangat kecil kemungkinannya Jadi hanya kadang ada seperti kemerahan saja Dan untuk perawatannya Bisa kita kompres hangat Untuk mengurangi bengkak Dan bisa diistirahatkan setelah dilakukan penyuntikan Untuk kendala pelaksanaan imunisasi bias Baik itu bias HPV maupun bias yang lain Yaitu yang pertama Pada saat pelaksanaan masih banyak ada siswa yang tidak berangkat sekolah Jadi pada saat pelaksanaan otomatis belum mendapatkan imunisasi HPV Itu yang pertama Yang kedua Masih banyak atau masih ada orang tua yang menolak anaknya diimunisasi Ada juga yang kadang kita sudah datang ke sekolahan Anaknya sudah datang mau diimunisasi Namun karena terhambat dari izin orang tua Maka gurunya itu tidak berani untuk mengizinkan anaknya diimunisasi oleh pihak puskesmas Yang ketiga masih ada semacam mindset ya Mindset atau pemikiran yang kolok dari orang tua Kalau pertama takut ketika anaknya diimunisasi itu akan terjadi panas Terus berikutnya juga ada Karena mungkin hoax Hoax dari sosial media Kadang ada yang habis imunisasi nanti terjadi kematian atau kecatatan Nah itu yang membuat kita sebagai kendalanya di lapangan itu sulit Namun pada saat pelaksanaan apabila ada anak yang tidak berangkat sekolah Dan belum mendapatkan imunisasi HPV Maka kita akan mendatangi sekolah itu lagi Namanya dengan sweeping Sweeping yaitu kunjungan ulang Kunjungan ulang dari puskesmas ke sekolahan yang bersangkutan Yang belum ada atau yang masih ada PR Kalau anak didiknya belum mendapatkan imunisasi HPV Kita lakukan dari puskesmas itu mengadakan sosialisasi Baik dari tingkat RT, RW maupun tingkat kelurahan setempat Dan pada saat kita ada pertemuan lintas sektoral Di situ ada perwakilan dari kejamatan, kemenak Juga dari perwakilan dari sekolahan Dan kita juga mengadakan penyuluhan masuk pada pertemuan Seperti PKK ibu-ibu Di situ agar kita bisa langsung mengenak Dengan masyarakat yang khususnya masih punya anak Yang ada di usia-usia anak sekolah Untuk pemberianan vaksin HPV ini sebenarnya lebih bagus itu pada usia dini karena pada usia dini itu belum melaksanakan aktivitas seksual jadi bisa diulang itu 5-8 tahun itu bagi anak yang belum melaksanakan aktivitas seksual jadi kalau untuk yang dewasa itu bisa diulang lagi berikutnya itu 5-8 tahun juga untuk perempuan yang belum menikah pun boleh sebenarnya karena untuk pencegahan jadi kan tadi sudah kami sampaikan bahwa lebih baik itu yang belum melaksanakan aktivitas seksual jadi sebelum menikah kan belum melaksanakan aktivitas seksual jadi perlu diberikan imunisasi HPV namun untuk yang dewasa itu tidak tercover dalam program pemerintah jadi bisa didapat di luar program pemerintah mungkin pada pelayanan kesehatan yang membuka pelayanan imunisasi HPV mari kita sukseskan bersama program imunisasi nasional HPV ini karena sangat penting ya untuk pencegahan kanker septik jadi Indonesia itu mencapai eliminasi kanker septik pada tahun 2030 mari kita sukseskan bersama dan kita dukung bersama agar nantinya Indonesia bisa bebas dari kanker septik tahun 2030 oke buat pemirsa yang ada di rumah kalau mamanya kita berbicara tentang human papilloma virus vaksin ini memang sangat penting ya dimana kita tahu bahwa angka penyidap ataupun yang terkena kanker cervix di Indonesia terlebih khusus itu sangat banyak dari tahun ke tahun semoga dengan adanya pemberian vaksin sejak dini ataupun lebih tepatnya vaksin HPV ini semoga bisa meminimalisir kemudian juga memangkas angka penyakit kanker cervix yang ada di Indonesia dan tidak terasa pemirsa kita harus pamit undur diri dari depan pemirsa yang ada di rumah jangan sampai lupa untuk terus saksikan program narasehat naraseh kesehatan hanya di Bakti TV Bakti TV Sampai jumpa dadah semuanya dadah